Sederlun Wali Nanggroh Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar angkat bicara terkait polemik keberadaan lembaga Wali Nanggroh di Aceh. Dalam sebuah kesempatan kepada Serambion TV di peringatan HUD ke-73 Kops Brimob di Mapolda Aceh, Jelingke, Malik Mahmud menyebut isu ini sengaja disebar oleh pihak-pihak yang tidak paham MOU Helsinki. Isu terkait lembaga maupun sosok Wali Nanggroh, awalnya hanya diperbincangkan menyusul masa jabatan Malik Mahmud Al-Haytar selaku Wali Nanggroh Aceh perdana akan berakhir pada 16 Desember 2018. Namun dalam sepekan ini, perkembangan isu ini tidak hanya terkait siapa sosok Wali Nanggroh Aceh berikutnya, kiprah lembaga hingga wacana penghapusan. Dari Banda Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV